Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini saya mau menjabarkan bahwasannya Ratu Adil berseru-seru pada Tuhan Allah Dimana Ratu Adil ini bukan hanya berdoa dengan diam-diam, bukan hanya berdoa dengan pelan-pelan Tapi Ratu Adil berseru-seru Hal ini juga dulu pernah dilakukan oleh bangsa Yahudi Dulu pernah bangsa Israel, bangsa Yahudi, dia juga berseru-seru kepada Tuhan Allah Dimana ketika saat itu bangsa Israel atau bangsa Yahudi Dia itu dalam perbudakan Mesir Dimana bangsa Israel, bangsa Yahudi, dia masih diperbudak Mesir Dia masih disiksa Kalau enggak dia akan mengalami ginosida oleh pihak Mesir Wah sungguh luar biasa guys Perjuangan bangsa Israel, bangsa Yahudi itu luar biasa Di saat dia diperbudak, dia disiksa, dia dihina, dicacemat, diinjak-injak, tidak dihargai Bangsa Israel Bangsa Israel, dia terus-terusan menderita Dia menangis dan dia berdoa Berdoanya bangsa Israel saat itu Dia bukan hanya berdoa dengan pelan-pelan Tapi dia berdoa dengan berseru-seru Bukan sampai berseru-seru saja Tetapi bangsa Israel, bangsa Yahudi Dia itu sampai berdoa dengan menggerang Kalian tahu menggerang Kalian pernah membayangkan ibu yang sedang melahirkan Seorang ibu yang sedang melahirkan Dia benar-benar tidak tahan dengan rasa sakitnya Dia benar-benar menggerang Menggerang sekali dia Dia akan menjerit sejerit-jeritnya Dia akan bersuara sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya Dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap kekuatan Seorang ibu yang mau melahirkan Dia akan menjerit segenap kekuatannya Segenap hatinya, segenap kemampuannya Sama bangsa Israel Dia itu berseru-seru sampai menggerang Itu dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap kekuatan Dia menggerang Bukan hanya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Dia menantikan jambahan Tuhan Dia menantikan pertolongan Tuhan Allah Sehingga doa yang dilantungkan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi Itu sampai kepada Tuhan Sampai kepada Allah Alhasil Allah Dia memperhatikan bangsa Israel Yang begitu teguh, kokoh Berdoa sampai berseru-seru Dan sampai bahkan menggerang Tuhan Allah memperhatikan bangsa Israel Tuhan Allah tahu Segala penderitaan yang dialami bangsa Israel Karena saat itu Bangsa Israel terjepit Terhimpit, tidak ada jalan keluar Tidak bisa keluar Tidak ada yang bisa mendukung Tidak ada satupun manusia yang bisa Menyelamatkan bangsa Israel Bangsa Yahudi saat itu Bangsa Yahudi Bangsa Yahudi hanya berharap Tidak ada yang berharap kepada Tuhan Allah Dan ini semua Tidak ada yang berharap Lihat Tidak ada yang berharap 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 Berdoa itu adalah nafas hidup Orang percaya Doa itu nafas hidupnya orang percaya Kalau kamu orang percaya, kamu orang beriman, kamu orang beragama Pasti doa menjadi salah satu keharusan dalam hidupmu Karena doa itu nafasnya orang percaya Doa adalah nafas hidup orang percaya Nafas hidupnya orang percaya itu doa Nafas loh, berarti Tuhan benar-benar keharusan keperluan kita untuk berdoa Bahkan berseru itu adalah jenis doa yang kita naikkan Dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap kekuatan Ingat, berseru-seru itu adalah jenis doa yang kita naikkan, kita panjatkan Itu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, dan segenap kekuatan Semuanya kita fullkan saat berdoa Karena banyak sekali jenis doa ya Ada orang yang berdoa Ada orang yang berdoa dengan tumak tumik, pelan-pelan, berbisik-bisik Ada doa, ada orang yang berdoa dengan suara yang netral Pas, tidak terlalu menjerit, tidak terlalu perlampas Tapi, kali ini doa itu yang berseru-seru Doa yang didengarkan, doa yang sampai ke Bapak itu yang berseru-seru Karena apa? Dengan doa yang berseru-seru itu menunjukkan keseriusan kita Kita benar-benar membutuhkannya Kita perlu hal itu Maka dari itu, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang beragama Jangan pernah tinggalkan doa Anda Doamu adalah nafasmu Doamu adalah imanmu Doamu adalah hidupmu Jangan lupa untuk dukung terus perjuangan dari channel ini Dengan klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentan Terima kasih, kalau sudah mau tonton video ini Sampai habis Terima kasih telah menonton!